PEMBICARA 1 Pembatnya kondisi ini mengganggu aktivitas pelayanan staf kantor Kecamatan Balikpapan Utara kepada masyarakat. Padahal kantor Kecamatan Balikpapan Utara baru setahun diserahkan dari kontraktor pembangunan kepada Pemkot Balikpapan. Kondisi kantor yang mengalami sejumlah persoalan mendapat tanggapan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kelurahan Geraha Indah Syarifudin Odang. Menurut Odang pihaknya mengaku prihatin dengan kondisi kantor Kecamatan Balikpapan Utara yang mengalami kerusakan secara perlahan akibat buruknya pengerjaan bangunan oleh kontraktor. Menurut Odang kondisi ini jelas mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat di kantor Kecamatan. Saya sangat prihatin dengan gedung yang semegah ini ternyata di dalam beblok. Sampaikan bahwa ini kan ada anggaran ya kok. Jangan anggarannya 100 hanya turun sampai berapa persen aja. Kondisinya seperti itu gitu. WC di atas sama di bawah sama. Saya masuk kapan itu disini mengatakan bahwa WC-nya buntu ini karena sebetulnya itu tidak ada salurannya hanya buntu gitu. Saya melihat di rumahku juga seperti ini ternyata kantorku juga datangnya juga sama gitu. Nah ini perlu, kan ini kan ada pengawasan penyerahan tim buahari baru berapa tahun ya. 6 bulan Pak? Ya sekitar. 6 bulan penyerahan lah. WC-nya itu buntu. Tadi kan aku mau ke kamar mandi, saya tahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya tahan. Kenapa? Buntu. Berarti akhirnya berdampak kepada pelayanan nggak gitu? Iya berdampak. Itu pesi-pesi. WC buntu, WC buntu. Sementara itu, Camat Balikpapan Utara, Fahru Rozi mengatakan, rusaknya sejumlah titik di bagian kantor Kecamatan Balikpapan Utara telah dilaporkan kepada wali kota Balikpapan. Dari wali kota selanjutnya tim telah turun melakukan peninjauan untuk melihat dari dekat kondisi kerusakan, bangunan, hingga dilakukan perhitungan. Ini kan yang buntu kan cuma satu, jadi yang sebelahnya belum gitu ya. Jadi yang satu kita tutup, yang satu yang kita digunakan. Makanya ini diporritaskan. Kemarin sudah saya ketemu dengan namanya Rizal yang bagian kemarin yang menghitung ini. Iya Pak, nanti Pak Cama katanya kita prioritaskan yang masalah pelayanan ini. Nanti kita buntungnya dibongkar, sampai ke safety tanknya dibongkar nanti. Termasuk nanti ini sampai atas-atas nih, pipanya nanti akan ditinjau ulang. Dibongkar, nanti kita ditinjau ulang kan ada yang rembas-rembasan pipa ini. Tim Liputan, TV Beruang melaporkan. Terima kasih. Tim Lipan, TV Beruang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.